Sejumlah desa di Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan terendam banjir guna melakukan aktivitas sehari-hari, warga mengendalikan perahu kayu yang melintas. Sejak dua bulan terakhir, tiga desa di dataran rendah Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan masih terendam banjir dengan ketinggian mencapai satu meter di sejumlah titik. Desa Cening, Desa Wara, Desa Lembang-Lembang terendam akibat meluapnya sungai rongkok. Derasnya arus yang menghantam pemukiman membuat sejumlah fasilitas umum rusak. Bahkan cembatan darurat yang dibangun secara swadaya ikut hanyut tersapu banjir. Sebagian warga telah meninggalkan desa, namun tak sedikit yang memilih bertahan di rumahnya. Untuk keluar masuk desa, warga hanya bisa mengandalkan perahu kayu yang melintas genangan banjir. Kini warga mengalami kesulitan logistik karena bantuan pemerintah sangat minim. Sementara hasil bumi gagal panen.